Jangan lupa subscribe like comment share cong Jangan lupa subscribe terus semuanya dan warga roblox semuanya di mal kamer ada semuanya selesai terus Nah jadi di video kali kita bahas nih tentang CDI update pendata jadi bakal ada apa aja sih dan sorry banget ini mungkin videonya agak telat ya biasanya kita sebulan-sebulan kali di awal bulan tapi udah hampir pertengahan ya jadi sorry banget karena akhir-akhir bulan Desember ini gua lagi sibuk banget sampai tahun baru ya jadi sorry banget kalau videonya terlambat atau gimana tapi gua semaksimal mungkin memberikan yang terbaik lah buat kalian jadi sorry banget kalau agak terlambat ya oke jadi langsung aja ya pasti sebagian ada yang tau ada juga sebagian yang belum tau jadi langsung aja kita langsung aja berteori apa aja yang ada di dalam CDI update pendatang kali ini yang pertama disini ada kemarin kan terakhir itu disini ya yang limited ini ya nah ini ada yang baru nih tapi ini hanya tesser ya jadi tuh masuk incoming tapi kita bisa mendebak ini adalah kalau dilihat dari platnya ini kalau menurut kita sih nisan petrol ya mungkin ya coba menurut kalian gimana teori nya bener atau enggak nih kalau menurut kita nisan petrol ya karena mirip sama nisan petrol coba nih nisan petrol 2022 kita coba cari nih tuh nih kalian bisa lihat tuh gambarnya tuh kayak sama gitu guys kayak sama ya tuh dari lampunya dari grillnya ya sudah sudah dipastikan itu nisan petrol ya tapi nggak tahu deh nanti kita lihat ke depannya kayak gimana oke di terus disini ada rework nih waduh mau belah apa diriwok ya hmm kalau dari LED nya ada beberapa ya alisnya gini wah ini enggak tahu sih klunya masih belum tahu ya coba kalian mungkin yang punya teori apa ini mobil yang diriwok coba komentar di bawah nah disini ada Honda WRV semua varian ya mulai dari tipe rsrs sensing sama ada rs2 ton sama rs2 ton Honda sensing incoming update udah masuk ya coba harga dari Honda WRV berapa sih mungkin kalian yang penasaran perkiraan harganya berapa ya coba Hai terlet harganya ya ini aja coy iseng-iseng aja ya Oke jadi kalau dari harganya mulai dari 21 tujuan sampai 309 Wow coba kita lihat ya bener nggak oke ini tipe bawah ini tipe atas kayaknya ya kurang lebih kayak gini ya harganya kurang lebih segituan yaitu hanya perkiraan aja gitu kan Oke selanjutnya ada diesel nih waduh ini diesel bentar I detect apa ya mungkin kalian punya teori ini mobil apa coy diesel masih belum tahu nih cluenya masih tanda tanya ya tapi kalau dari stoflame nya begini dari lampunya masih bingung juga itu apa ancoi Oke jadi selanjutnya di sini ada video tapi katanya sih ini eh tipe lain video ya katanya sini adalah host tipe lain yang video kan yang di BSD kan mungkin yang V1 ya jadi ini nanti bakal ada video yang ini kali ya kita lihat wah lorong ini bener-bener mefa sih Oh udah kayak villa coq kayaknya luas juga sih ini tipe lain yang video ini tapi nanti kita lihat aja kedepannya kayak gimana ya oke langsung aja di sini ada apa nih proses eh ini tapi lainnya seperti ini ini namanya Oh masih 3D wheel yang masih on process nih jadi nggak tahu nih mobil apa mungkin kalian kalian yang tahu mobil apa ini coba komentar di bawah deh nah jadi selanjutnya di sini ada new dealer UI Oke jadi di nanti bakal ada eh perubahan nih jadi dari harganya enggak cuman lihat dari tenaga harga kita luksurikan kalau sekarang nah nanti di sini ada update mendatang itu bakal seperti ini jadi kita kita bisa tahu ya mobil ini horsepower nya berapa atau speednya berapa brake force nya berapa seaternya berapa jadi kita bisa tahu jadi enggak cuman dari horsepower nya doang tapi kita bisa tahu berapa CC ya kan tenaganya berapa to speednya kita juga bisa melihat dari sini tapi kalau dari sini ya kita nggak tahu sih apakah benar segitu atau mungkin bisa nambah dikit tapi nanti kita mencoba aja seperti biasa nanti kita coba review mobil-mobil kalau udah ada eh fitur new dealer ini coba Apakah sama dengan yang ini jadi kalian bisa ngelai sendiri tapi dengan ada fitur ini sih keren ya lagi itu juga di sini dia ada engine jadi kita bisa tahu nih bahwa mobil ini tuh berapa CC sih mungkin kalian yang masih masih belum familiar tentang mobil ini terus pengen tahu CC nya berapa kalian enggak usah serius-serius ngego lagi nah dengan adanya fitur ini sih menurut kita keren ya jadi kita biar kalian mungkin yang pengen belajar otomotif ya sebagian tahu lah gitu tentang mobil ini ada di sini juga dia ada stoknya jadi ya ini mungkin khusus limited karena kan ini bacanya limited ya jadi stoknya nol terus di sini juga dia ada pas jadi kalian bisa tahu nih dia tuh pakai game pas apa untuk mobil ini contoh ini kan pakai game pas luxury pas ya jadi yaitu mobilnya kalau mobil yang enggak pakai game pas ya mungkin bakal di strip ya iya kurang lebih seperti itu sih Nah kalau harganya dia kurang lebih di sini ya harganya dia 1,1 1,1 M ya selagi itu ada custom color tapi ya custom colornya ya enggak bisa random ya cuman ada beberapa aja nih tapi untuk custom colornya ini dia nggak ada warna putih jadi mungkin kalau kalian sampai warna putih ya ke modifikasi sentul dan atau pakai game pas yang custom color karena kan disini kan cuman ada beberapa doang ya ada merah ada hijau ada biru muda ada hitam ada ungu ada abu-abu ada apa nih biru sama orange aja tapi nanti kita lihat aja kalau misalkan fitur new dealer ini sebelumnya tuh ada disini update ya jadi nanti kita lihat seperti apa penampilannya nanti tinggal tombol bui udah mantap Oke jadi selanjutnya dari model 2015.gjornay XST sama crosser Oke jadi untuk mobil itu diri model jadi sebelumnya tuh ada ya di sini kalau nggak salah ya mobil itu salah satu mobil yang jarang orang diminati gitu gana sekarang dapet remodel ini jadi kurang lebih seperti ini ada spesifikasinya kalau dari harganya sih ayam saya lihat aja di CD ID ya tapi gua cantumin raganya di bawah deh kalian yang masih penasaran agar berapa Emang penanti gue cek dulu bener nggak ini doji yang ada di dealer bsd ya oke selanjutnya ah ini mah udah tahu gua udah jenik dah ini mobil paling hits nih di warga roblox ya karena warga roblox menanti antusias dengan si jenik ini rasanya kayak gimana gitu kan di dunia asli juga nih hits banget nih jenik ini ya mantap cowok Innova ya Oke selanjutnya ada Nissan Xtreal T30 2004 kita coba harganya berapa ya kita coba harganya berapa dari Nissan eh Nissan Oke kalau dari jual beli mobil Bekasi sekitaran 7,73 juta ya di puluh tiga jutaan lah ya kurang lebih ya 73 atau sampai 80 jutaan lah ya untuk harganya kurang lebih ya Oke selanjutnya ini ada sujuki tipe flash tipe G dan tipe GL kita coba sujuki flash harganya berapa nih tampilannya deh seperti ini dari sujuki flash matap ya kita coba harganya berapa deh ini hanya perkiraan aja ya bukan harga hanya perkiraan aja ya harga Oke kalau dari harga ini tipe GL ya tipe GL berarti kalau tipe GM ada yang 820 juta berarti ya sekitaran 82-83 jutaan lah kurang lebih ya karena kalian bisa lihat ya kurang lebih seperti itu sih harganya itu hanya perkiraan aja ya atau prediksi aja coy nah ini selanjutnya ada eh XL7 yang Afor apa sih itu ya ini ya ini adalah salah satu mobil yang katanya sih bakal limited ya jadi seperti apa sih penampilannya jadi penampilannya dia seperti itu new varian for the XL7 alright Oke selanjutnya disini ada rim rework Toyota alfad eh Toyota alfad lagi Toyota velfer Z ZG di CDI sekarang juga kayaknya ada demobil ini ya nah ini di versi reworknya nih kurang lebih kayak gini ya gak cuman itu nih Alphard juga ada dapet Rework juga jadi mata-mata tampilannya juga lagi makin elegan ya udah full 3D dalam punya ya dan bacaannya lihat dong eksekutif kayaknya eksekutif launch deh bacaannya kayaknya ya Oke selanjutnya disini ada new spawner UI jadi car spawner itu baru ya mantap banget coy nah ini kalau kita contoh lagi jual ya banget sih makin sekarang makin keren ya luar biasa ini ada Mitsubishi Muffin Mitsubishi Muffin Oh kayak alpv ya coba harganya berapa sih Mitsubishi Muffin ya harganya berapa sih Mitsubishi Muffin wait 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 2005 ya 2005 kalau 2005 berarti sekitaran ada yang 55 juta ada juga yang 64 juta ya sekitaran 50-70 jutaan lah ya kurang lebih dari mobil Mitsubishi Muffin ini ya itu hanya prediksi aja coi ya kurang lebih segitulah Oke jadi untuk Alphard 2.5G ya dapet Rework juga kayaknya lampunya full 3D nih depannya ya tapi kalau belakang atau ya full 3D mungkin kalian suka 3D-3D mungkin nah ini ini bakal dapet Rework nih kelihatan ya kalau dari depan kayaknya udah full 3D nih depannya mantap banget dari Toyota Alphard Nah selanjutnya disini ada new main menu UI nah akhirnya tampilan menu di sebelum kita bermain CD-ID dapet baru juga co jadi kalau sekarang kan itu masih warna hitam banget ya backgroundnya tuh jadi enggak ada apa-apa cuman ya simpel dong warna hitam udah gitu cuman ada beberapa pilihan doang nah dengan adanya fitur yang baru ini keren sih lebih apa ya beli lebih serasa mewahnya ada ya bagusnya ya Oke didalamnya tuh disini dia ada marketplace ini buat kalian yang pengen membeli game pas game pas ya biasanya disini atau eh uang ada private server nanti kalian bisa klik ini ada roleplay server mungkin kalian pengen roleplay bisa klik ini nah ini tinggal play pencet ini dan ini ada map selection akhirnya jadi kita tidak tersasar lagi ini ini sih menurut gue map selection ini berguna banget ya karena mungkin kalian yang pengen spawn di Jawa Tengah mungkin tapi kalian run secara random start di jawabar gitu kan jadi kalian harus jalan dulu menuju japek dan terus menuju kecang 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 peg dan sampai lah ke teleport Jawa Tengah tapi dengan adanya fitur yang baru ini sih kita bisa nentuin ya mau start di jabar atau Jawa Teng tapi nanti kita lihat aja kalau udah release seperti apa bentukannya dari sih new main menu UI ini mantap ya ini salah satu yang penasaran banget nih tampilan kayak gini kayak gimana ya oke selanjutnya disini ada new job oke jadi new job seleksi new ini baru nih oke kalau sebelumnya kan seperti ini ya Nah dengan adanya yang baru ini keren sih jadi kita bisa tahu ya Oh ini janji-jewa kayak gini Oh ini truk driver kayak gini Oh ini silamat kayak gini Oh go west driver kayak gini Oh travel driver gini Oh emergency kayak gini Oh bisa membaca ya Oh bisa membaca ya Oh ini barista Oh ini sopiter kayaknya kayak gini Oh ini silamat kayak gini gojek gokara ya travel kayak gini emergency kayak gini dan office ke pekerjaan kayak gini jadi keren sih keren banget nah disini ada new ini new marketplace nya ya marketplace nya jadi kalau kita kita beli sesuatu atau beli uang nanti bakal dapet notifikasi kayak gini ownernya lagi megang kapak kayak alutor jadi bakal ada animasi kayak gini jadi mantap banget dan disini ada select select player Oh bisa gift uang kah lagi uang kah kalau sekarang sih bisa gift game pas ya tapi kalau enggak tahu deh bisa dan untuk disini juga baru nih kayaknya nih kelihatan ya notifikasinya ada di belas ini notifikasi bertambahnya contoh kita top-up 5 miliar nanti bakal notifikasinya disini mungkin ya Nah terus disini juga dia backgroundnya tuh kalau sebelumnya item ya sekarang warna putih nih tapi kalau gue bagusnya item ya tapi itu selera sih tapi nanti kita lihat aja kedepannya seperti apa itu kan kalau sudah rilisnya coy Oke cuman segitu ya Oke memang jadi mungkin seperti itu aja update-update bocoran mengenai CD update menantang ya mulai ini ya ini sih update-upnya bener-bener keren banget ya bener-bener keren banget jadi salut banget buat developer CD-ID ya bisa buat sekeren ini loh UI-nya ini nanti kita penasaran seperti apa penampilan UI barunya kalau CD-ID update-nya udah real jadi nanti lihat aja kedepannya dan seks terus buat developer CD-ID ini keren banget sih jadi nanti kita tunggu aja kalau udah update oke man jadi mungkin kayak gini dulu aja mungkin kalian yang punya teori-teori lainnya atau mungkin mobil-mobil yang akan datang di CD-ID coba bisa komen aja teorinya mobil apa aja yang akan hadir gitu mungkin jangan lupa subscribe kebelah juga sebanyak-banyaknya dan komen juga di bawah jadi thank you banget buat kalian udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di next video Roblox jadi ini family guys bye-bye